Intro Raden Muda ini harus mempelajari banyak hal termasuk berguru kepada Raden Suropto terkait pengendalian kemampuan pangawaroh yang dimilikinya Geng Mas Raden, ada apa Raden Muda? Apakah aku bisa mempelajari ilmu kanuragan seperti halnya orang-orang yang memiliki kanuragan? Tunggu dulu, apa tujuanmu mempelajari keilmuan tersebut? Aku tahu langkahku sedikit berbeda, aku masih teringat akan seseorang yang telah menjagaku dulu Dia tewas saat berusaha melindungiku Andaikan saat itu Bapak mau mempergunakan ilmu kanuraganya Mungkin saja Mas Jajak tidak meninggal dunia karenaku Raden Rardian masih teringat akan kematian dari Jajak yang menjadikan ruka dalam seumur hidupnya Baginya, ditinggalkan oleh seseorang yang telah melindunginya adalah luka yang memiliki jangka waktu lama untuk diobati Karena itulah, Raden Rardian berkeinginan untuk mempelajari kanuragan kepada Raden Suropto Tapi apakah kau mempura dan muda? Insya Allah Kang Mas, selama aku bisa menjadikan semuanya aman, aku akan melakukan apapun Baiklah Namun untuk mendapatkan kanuragan tersebut, kau harus berendam di sebuah sungai yang bernama Sungai Resik Sungai Resik? Sungai yang sangat sakral Orang-orang yang memiliki keturunan darah Jawa, dilarang untuk berendam di sungai tersebut Namun jika kau mampu, kau akan mendapatkan sebuah kanuragan yang mampu menaklukkan demit yang berada di sungai tersebut Di siti Pangaliran, terdapat sungai yang konon katanya memiliki sebuah pantangan aneh Konon orang-orang yang memiliki darah Jawa, mereka tidak boleh berendam di sungai tersebut Karena itulah, sungai ini disebut Sungai Resik Sungai yang bersih dari orang-orang Jawa Untuk alasannya tersendiri, sungai tersebut diuni oleh sesosok demit berbentuk kuda dengan kepala manusia Orang-orang di desa siti Pangaliran menyebutnya sebagai demit kalajaran Penunggu sungai resik ini adalah demit kalajaran Demit yang memiliki tubuh seekor kuda dan berkepala manusia Konon katanya, jika mendengar suara dari langkah demit ini Kita tidak diperbolehkan menengok atau melihat tubuhnya Jelas Raden Suropto Memangnya, kenapa jika kita melihatnya Kita akan mati dengan tubuh terdiam terpaku seperti membatu Raden Radian terkejut mendengar penjelasan tersebut Dia bahkan baru mengetahui terkait dengan kisah demit penunggu sungai Yang sering digadang-gadang sebagai tempat mencari kanuragan Pantas saja Banyak orang yang menghindari hal tersebut Karena penunggu dari sungai itu sendiri Termasuk dari bagian demit Yang sudah menempati siti Pangaliran Jauh sebelum seorang ulama yang bernama Haji Umar Menempati tempat tersebut Namun jangan khawatir Raden muda Aku yakin Dengan kemauan dan tekadmu yang kuat Kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan Kau hanya perlu untuk bersabar untuk mendapatkan apa yang kau inginkan Jelas Raden Suropto Raden Radian memahami apa yang baru dikatakan oleh Raden Suropto Menurutnya Pangkal utama dari segala keinginan adalah Kesabaran Dengan memiliki sifat tersebut Kita akan dengan mudahnya mendapatkan apa yang diinginkan Peran dari Raden Suropto sendiri di pesantren itu adalah Sebagai pengajar Dia yang sudah sejak dulu mendalami keilmuan agama Menjadikannya sebagai orang Yang mengetahui terkait dengan jalan hidup yang dipilihnya 15 tahun Bukanlah waktu yang sebentar bagi Raden Suropto Untuk mempersiapkan semuanya Dia sudah menjadikan Siti Pangaliran Sebagai tempat pelariannya Dan juga sebagai pusat pembelajaran Bagi Raden muda untuk kedepannya Bagi Raden Suropto Siti Pangaliran adalah Sebuah tempat yang sangat aman Bahkan untuk orang semacam Raden Sengguni Dan juga Raden Angkoro sendiri Mereka berdua tidak akan bisa menembus tabir Yang ada di pesantren Di sekitaran Siti Pangaliran Karena disinyalir semuanya tertutupi oleh kerbang gaib Yang sulit untuk ditembus Sementara itu Raden Sengguni merasa jika tubuhnya ada yang tidak beres Dia merasa masih kurang Dengan apa yang dia inginkan Baginya untuk menyempurnakan setengah tubuhnya Yang sudah ia korbankan kepada Raden Angkoro Sangatlah mahal Dan tidak ternilai Karena itulah Dia menginginkan sesuatu yang lebih dari kehidupan Raden Angkoro Yang sudah dia bangkitkan kembali Demi ambisinya yang akan segera terbentuk Jika kemampuan Pangaliran tersebut Sudah jatuh kepadanya Kali ini Raden Sengguni menuju keruangan Raden Angkoro Dengan mudahnya dia meminta kepada Raden Angkoro Untuk melakukan sesuatu Terhadap apa yang dia inginkan Angkoro Ucap Raden Sengguni Siapkan Mas Raden Apa ada yang perlu aku lakukan Bagus Angkoro Kau sudah mengetahui siapa tuanmu saat ini Raden Sengguni meninggikan nada bicaranya Baginya Menjadikan Raden Angkoro sebagai bawahnya adalah sebuah keajaiban yang sangat langka Bahkan Dengan menjadikannya sebagai budak Kini Raden Sengguni telah menyadari akan kedidayaannya Saat ini aku membutuhkan kemampuan Pangalwaruh Jagat ini dipimpin oleh beberapa orang-orang yang memiliki kanuragan hitam Tuan kita semua Yaitu petinggi dari keluarga Ningrat berdarah rengget Menginginkan kemampuan yang lebih Akan tetapi Aku mencoba untuk melakukan apa yang aku inginkan Jika dengan mendapatkan Raden muda itu membuatku mampu mengalahkannya Maka petinggi Ningrat berdarah rengget Akan mampu menguasai pemerintahan di negeri ini Raden Angkoro hanya terdiam Dahulu Abisinya semegebu-gebu layaknya seperti Raden Sengguni Namun Semenjak saudaranya yaitu Raden Jogopati Gugur di medan perang Dan kekalahannya yang disusul Akan hancurnya ritual Ngipri Ketek Raden Angkoro memilih untuk diam Tanpa melakukan apapun Sekarang Aku minta kepadamu untuk melakukan satu hal Jelas Raden Sengguni Apa itukah Mas Raden? Kabarnya Saudara kita sedaramu itu Raden Suropto Membawa Raden muda ke Siti Pengaliran Aku penasaran dengan tempat yang konon disebut-sebut sebagai tabir terbesar di jagad ini Bahkan petinggi dari Belanda saja tidak bisa menemukan tempat Yang ditutupi oleh gerbang gaib tersebut Siti Pengaliran Sebuah tempat rahasia bagi orang-orang Ningrat terdahulu yang melarikan diri dari kerajaan Belanda Raden Angkoro langsung mengingat akan tempat tersebut Dulu saat dimana dirinya ingin melakukan ritual Ngipri Ketek Dirinya mengetahui tempat itu Karena sebagai tempat dari pelarian saudara dirinya Raden Suropto Kini tempat tersebut Adalah tempat keinginan Yang diinginkan oleh Raden Sengguni Untuk bisa mendapatkan Apa yang dia inginkan Yaitu kemampuan Pangaworoh milik dari Raden Muda Akan tetapi Untuk membobol tempat tersebut Kita membutuhkan seseorang dari sana Agar bisa bekerja sama bersama dengan kita Apakah kau tahu siapa orang yang mampu menjadikannya sebagai orang suruhan nantinya? Raden Angkoro tersenyum Dia disebut sebagai ularnya Brotoseno Tentu saja Hal ini terlalu mudah baginya Untuk bisa menciptakan apa yang diinginkan oleh Raden Sengguni Dia sudah memperkirakan target yang tepat Untuk bisa membuka akses masuk dari sisi pengaliran Aku tahu siapa orang yang tepat Untuk membuka akses dari sisi pengaliran Tidak heran jika melutmu sangat berbisa Angkoro Serahkan itu padaku Kata Angkoro Rencana dari Raden Angkoro menjadi sebuah rencana besar Agar dirinya bisa Menyukseskan keinginan dari Raden Sengguni Akan tetapi dibalik tunduknya dia kepada Raden Sengguni ternyata Ada sesuatu yang diinginkannya lewat impian yang sengaja dikeriliakan Raden Angkoro ingin mendapatkan sesuatu Yang ada pada diri Raden Sengguni Mengingat kemampuannya sudah sangat layu Raden Angkoro ingin mendapatkan kemampuan pangawruh Yang diinginkan oleh Raden Sengguni juga Jika dirinya bisa mendapatkan kemampuan tersebut Tentu saja Dia akan mendapatkan sebuah sebutan yang pantas Dari petinggi Ningrat Yaitu orang-orang berdarah rengget Yang saat ini masih menguasai negeri Dan menundukkan para pemerintahan Malam itu Langit berwarna gelap kulitah Tidak seperti biasanya Cahaya bintang dan bulan redup total Suara bising dari burung gagak Terus menghantui daerah di sekitaran desa Siti Pangaliran Seperti biasanya Raden Surabto menyuruh Mas Krishna Untuk menyampaikan pesan kepada Raden Arton Goro Akan tetapi Saat perjalanan pulang menuju Siti Pangaliran Mas Krishna dihadang oleh seekor monyet Yang tengah duduk di tengah jalan Yang saat itu sekitaran jalan Benar-benar sangat sepi Dan gelap kulitah Ketek? Tanya Mas Krishna Dia pun perlahan mendekati ketek tersebut Akan tetapi saat dimana dirinya ingin mengusir monyet tersebut Tiba-tiba Terdengar suara monyet-monyet lainnya Yang seakan-akan sedang mengincar Dan menyuduti Mas Krishna Mas Krishna sontak terkejut Ia kemudian mencoba untuk melarikan diri Akan tetapi Langkahnya dihadang oleh seorang pria berjubah hitam Yang sudah mengamatinya dari kejauhan Bagaimana kabarmu Krishna? Ucap pria asing yang menyapanya dengan wajah tertunduk Kau Jangan-jangan Pria asing itu membuka penutup kepalanya Ia kemudian memperlihatkan wajahnya Yang salah satu bagian matanya ditutupi oleh penutup khusus Guna menutupi kecacatan salah satu matanya Raden Angkoro Rupanya kau masih ingat Krishna Bagaimana kau tawakan tempat ini? Apakah kau lupa? Dulu Aku adalah orang yang kau takuti Sehingga kau melarikan diri untuk membelajari Tentang manuskrip keluarga-keluarga Ningrat Di masa lampau Dan gini Kau lepas tangan seolah-olah kau tidak lagi takut Kepadaku Raden Angkoro sengaja menggertak Mas Krishna Agar dirinya takut Akan apa yang menjadi langkah terakhirnya Dan berusaha membuatnya tertunduk Agar bisa menuruti apa yang diinginkannya Namun ternyata Mas Krishna tidak memperlukan hal tersebut Dia bahkan berani tertawa di hadapan Raden Angkoro Dengan nyalinya yang sangat besar Bukankah waktu sangat berputar cepat Angkoro? Sial Kau menertawaiku karena aku yang sekarang lebih lemah Dulu aku memang takut akan ritual ngiprik Temu Angkoro Akan tetapi Semenjak aku tahu Jika setelah kau dibangkitkan Kemampuanmu menjadi layu Kini aku tidak akan gentar Untuk bisa merobohkan tubuhmu dan berlutut Kepadaku saat ini juga Angkoro Mas Krishna sebenarnya sengaja mempermainkan kalimat tersebut Sejatinya Dia sangat takut Dia bahkan tahu jika Raden Angkoro memiliki kemampuan Yang di atas rata-rata manusia normal Akan tetapi Dia sengaja mengatakan hal tersebut Agar Raden Angkoro merasa termakan Akan perkataannya tersebut Kau tahu Krishna Apa tujuanku sebenarnya Mendatangimu saat ini? Tiba-tiba suara dari Raden Angkoro menjadi lebih berat Tubuhnya juga perlahan membesar Disertai dengan tumbuhnya banyak bulu berwarna hitam Yang menyelimuti seluruh tubuhnya Tanpa disadari Mas Krishna telah membuat Raden Angkoro selangkah menjadi lebih menakutkan Dengan merubah dirinya sebagai siluman ketek ireng Sial Ucap Mas Krishna Dia tidak punya pilihan lain Kecuali melarikan diri Dari Raden Angkoro yang belum sepenuhnya sempurna Menjadi ketek ireng Mas Krishna mencoba sekuat tenaga untuk bisa menggapai Siti Pangaliran Karena di tempat itulah dirinya merasa aman Akan tetapi Belum juga dirinya sampai ke Siti Pangaliran Tiba-tiba Tubuh Mas Krishna terdiam Bagaikan batu saat mendapati sosok siluman ketek ireng itu Sudah berada di hadapannya sekarang Angkoro Yang awakmu pengen selamat Turut di titaku Titamu Tiba-tiba muncul sebuah kabut yang menutupi siluman ketek itu Tidak berselang lama Raden Angkoro keluar dari pekatnya kabut tersebut Sembari memberikan uluran tangan kepada Mas Krishna Jadilah sekutuku Krishna Bukakan akses Siti Pangaliran Dengan begitu hidupmu akan selamat Dan kau akan terhindar dari kematianmu saat ini Tubuh Mas Krishna tergeletak di jalanan Dia yang mempertanggungjawabkan harga diri dan menjaga marwah sebagai seorang lingrat terhormat Harus dikoyak oleh sosok Raden Angkoro Yang telah merubahnya menjadi ketek ireng Sampai kapan kau akan mempertahankan jati dirimu sebagai seorang lingrat? Darah pirumu Tidaklah akan berguna Karena kau seorang manusia yang tercipta dengan kelemahan yang sempurna Sebari menatap Raden Angkoro yang sudah kembali ke posisi semula Mas Krishna masih menahan rasa sakit Di bagian perutnya Akibat terkena cakaran dari ketek ireng perubahan dari Raden Angkoro Dia tidak henti-hentinya memikirkan Bagaimana caranya untuk bisa lari dari cengkeraman Raden Angkoro Krishna Aku hanya meminta untuk dibukakan akses menuju siti pangaliran Selebihnya Kau boleh melakukan apapun dan hidup selahatnya manusia Mas Krishna meludah dengan penuh kekesalan Dia sadar Air liurnya sudah bercampur dengan darah Nyawanya sudah mulai terancam Namun dia tidak ingin menyanyiakan kesempatan Untuk menyelamatkan Raden Radian Dari kejaran Raden Angkoro Dan juga Raden Sengkuni Darah piruku Tidak menentukan apa yang akan terjadi di masa depan Semua manusia terlahir sama tanpa ada yang menggolong-golongkannya Kecuali hal ini berlaku seperti orang seperti mu Angkoro Apa maksudmu? Kalianlah yang menyebabkan adanya golongan-golongan dari para manusia Entah itu orang-orang Ningrat Rakyat Jelata Para pejabat Para komunis bayaran Dan lain sebagainya Kalian semua yang sudah menjadikan manusia bermacam-macam bentuknya Raden Angkoro tertawa Mendengar penuturan dari Mas Krishna Ia sama sekali tidak mengira Bahwa Mas Krishna akan menyalahi segala tindakan yang dilakukannya Namun, apadaya Mas Krishna memang salah satu dari keluarga Ningrat Yang tidak memiliki hal-hal yang berkaitan supranatural Seperti yang lainnya Dia yang memang terlahir dari keluarga Ningrat Harus puas menelan banyaknya kelemahan Krishna Bergabunglah bersamaku Aku akan memberikanmu sebuah kekuatan yang lebih Aku akan menjadikanmu sebagai Tra Ningrat yang sangat ditakuti Berbagai ajakan terus dilontarkan oleh Raden Angkoro Agar Mas Krishna mau bergabung bersamanya Mas Krishna tahu Tujuan mereka adalah untuk menduduki sebuah tempat Yang bernama Siti Pangaliran Jika semuanya terjadi Maka keseimbangan Tra Ningrat akan bergeser Raden Rahardian bisa tertangkap Raden Suropto bisa terbunuh Dan Raden Sengguni akan merauh banyak keuntungan Dari hati yang terdalam Mas Krishna menyesal Mengapa dirinya terlahir seperti orang yang tidak memiliki apapun Dia bahkan tidak bisa membendung sedikitpun penyerangan yang sudah lama terjadi Jati dirinya seperti seorang pengecut Dia bahkan sempat melarikan diri Untuk menghindari Kejaran Dari keluarga Brotoseno Yang ingin menjadikannya sebagai tumbal pengawal Dari ritual Nibri Ketek Bagaimana Krishna? Mas Krishna masih terdiam Ia tidak bisa membayangkan Jika dirinya akan tergabung Kedalam rombongan mereka Ketakutan dan rasa ketidakpercayaan dirinya Tumbuh begitu saja Dia juga tidak bisa menentukan Bagaimana alur kehidupan yang akan dia jalani Ketika dirinya benar-benar akan menjadi seorang pengkhianat Raden Angkorov Akhirnya kau menemukan jawabannya Apakah keinginan dari kalian yang sebenarnya? Mengapa kalian semua sampai sejauh ini Untuk membahasmi semua orang-orang dari Ningrat? Mengenai itu aku tidak bisa mengatakannya Apa maksudmu? Raden Angkorov terdiam sejenak Dia tidak menyangka bahwa Mas Krishna Akan menanyakan sebuah pertanyaannya Sangat sulit untuk dijawabnya Apakah tujuanmu sebenarnya Angkorov? Mengapa kau ingin membinasakan orang-orang Ningrat? Mengenai itu aku tidak bisa menjawabnya Apakah kau sedang bekerja untuk sesuatu? Iya benar Aku sedang bekerja untuk sesuatu Aku sedang bekerja kepada penguasa yang membawahi tujuh keluarga Ningrat Tujuh keluarga Ningrat? Raden Angkorov seperti menyesal Telah memberitahu akan misi dan tujuannya kepada Mas Krishna Ia lalu mendekati Mas Krishna dan mencekek lehernya dengan kuat Kau tahu Aku sudah susah payah untuk mengajakmu Jadi Jangan harap kau akan selama jika kau tahu akan tujuanku yang sebenarnya Mas Krishna tidak bisa berbuat apa-apa Sembari menahan rasa sakit Ia lebih memilih untuk memikirkan Siapa-siapa saja yang termasuk dalam tujuh anggota keluarga Ningrat Yang bekerja terhadap salah satu penguasa Jika memang apa yang dikatakan Oleh Raden Angkorov benar Itu berarti Mereka akan saling melahap satu sama lain Dengan membinasakan para anggota Ningrat Yang diluar dari tujuh keluarga Ningrat tersebut Sebentar lagi lehermu akan patah Mas Krishna tidak punya cara lain Jika dia mati dengan cepat Dia tidak akan bisa memberitahu kepada Raden Artaunegoro Akan tujuan yang sebenarnya dari Raden Angkorov Tidak akan Aku akan mematakan lehermu Meropek perutmu Dan membuangmu ke sungai Perintisan Sungai Perintisan adalah Sebuah sungai yang diakini sebagai orang-orang Ningrat Sebagai tempat bersemayamnya para siluman buaya putih Orang-orang percaya Bahwa sungai Perintisan itu sendiri adalah sungai yang digunakan Untuk menghukum orang-orang Ningrat Rakyat Jelata Dan lain sebagainya Yang telah melanggar ketetapan hukum yang berlaku Baik Lepaskan Dulu Dengan ibanya Raden Angkorov pun melepaskan cekikan tersebut Ia mempercayai Mas Krishna yang sudah merasakan kesakitan Di bagian leher akibat cekikan luar biasa Yang diarahkan oleh Raden Angkorov Kau tidak punya pilihan lagi Krishna Iya memang Aku sudah memutuskan sesuatu Raden Angkorov tersenyum Dia tahu Mas Krishna akan memilih untuk bergabung bersamanya Dan menjadi bagian dari ambisi Serta tujuannya untuk para penguasa Yang membawahi tujuh keluarga Ningrat Di sisi lain Suasana malam hari di Siti Pangaliran Benar-benar terasa sangat panjang waktunya Angin yang menusuk ke tubuh Raden Suropto Seperti memberikan sebuah pertanda aneh Yang dia yakini akan sesuatu Akan terjadi di masa depan Angkorov Bagaimana bisa dirinya kembali dihidupkan? Sudah kuduga Sampur tangan orang-orang Raden Sengkuni Telah memberikan perubahan sangat besar Raden Suropto Masih terpaku di hadapan bangunan besar Yang dibalik bangunan itu sendiri Terdapat pepohonan yang sangat lebat Lambat laun dia menyadari ada sesuatu kejanggalan Yang memang telah hadir Dari balik pepohonan tersebut Entah memang karena penglihatannya Yang makin menambah usia Makin memburuk Atau memang karena ada kehadiran yang tidak terduga Dari sesuatu yang mendiami lama Di pepohonan tersebut Tidak berselang lama Suara teriakan terdengar jelas Di salah satu kamar Raden Suropto langsung berlari ke arah kamar tersebut Dia mengenali suara teriakan tersebut Raden Rahardian Suara teriakan itu datang dari Raden Rahardian Yang sedang tertidur Lagi-lagi dia mendapatkan sebuah Pangaworoh Yang sangat menyiksa pikiran dan mentalnya Setibanya di kamar Raden Suropto telah melihat Raden Rahardian Sedang ditenangkan Oleh seorang penjaga yang dikenal sebagai penteng Dari Siti Pangaliran itu sendiri Kang Harjo Suropto Anak ini telah melihat sesuatu Ucap Kang Harjo Orang yang menjaga Siti Pangaliran Memang benar Kemampuan Pangaworoh milik Raden Rahardian Tidak sepenuhnya diambil oleh Raden Sengguni Ini membuktikan Raden Rahardian masih memiliki inti dari kemampuan Pangaworoh itu sendiri Karena bisa mendapatkan Sebuah penglihatan Yang akan terjadi di masa depan Melihat sesuatu Dia baru saja berteriak Seperti orang ketakutan Ternyata Di dalam penglihatannya Dia melihat akan ada sebuah marah bahaya Yang akan terjadi di Siti Pangaliran Kang Harjo memahami Pangaworoh yang dimiliki oleh Raden Rahardian Karena dia adalah yang bertugas Selaku membentengi Siti Pangaliran Dan kunci utama untuk memasuki Siti Pangaliran Apa ada maksud lain Kang? Maksudku Marah bahaya apa yang akan terjadi Di Siti Pangaliran Lewat Pangaworoh milik Raden Muda ini? Sebentar lagi Siti Pangaliran akan diserang Hah? Diserang? Sementara itu Raden Angkoroh membawa Mas Krishna Ke sebuah tempat Yang memang menjadi lokasi sebagai pusat Dari perkumpulan orang-orang yang telah bersekutu Dengan Raden Angkoroh dan juga Raden Sengkuni Semua pengawal mereka menggunakan pakaian serba rapih Bahkan tidak heran Mas Krishna juga melihat Ada beberapa orang di sana Yang memiliki wibawa layaknya seorang pejabat pemerintahan Mereka sedang berkumpul Untuk membahas sesuatu yang entah apa Dan tujuannya sendiri tidak diketahui oleh Mas Krishna Ini? Tanya Mas Krishna sewaktu melihat sebuah bangunan besar Yang dengan cepatnya berubah operasi menjadi sebuah markas besar Benar Dulunya bangunan ini adalah pabrik bawang Tempat dimana aku dan saudaraku Raden Jogopati Melakukan sebuah ritual Namun karena keberlangsungan kedatangan dari Raden Sengkuni Maka aku dan dia Memutuskan untuk mengalihkan semuanya sebagai tempat pertemuan Mas Krishna dibawa ke dalam suatu tempat Dan menghindari keramaian orang-orang yang menatapnya Dengan tatapan yang kurang mengenakan Sampai akhirnya Mas Krishna dipertemukan oleh seseorang Yang memang menjadi pusat Dari segala permasalahan yang baru-baru saja dilakukan Orang itu adalah si pembuat onar Orang yang memiliki kemampuan untuk menaburkan jengges ke langit-langit desa Dan disebut sebagai kelelawar pencuri Siapa lagi kalau bukan Raden Sengkuni Mas Krishna terkejut saat melihat aura mematikannya dipancarkan oleh Raden Sengkuni Tidak seperti biasanya Raden Sengkuni benar-benar mengeluarkan performa mematikannya Untuk berjaga-jaga terhadap orang-orang ningrat seperti Mas Krishna Kau Ucap Raden Sengkuni Mas Sengkuni Aku sengaja menculiknya Ucap Raden Angkoro Apakah dia orang yang Kau maksud Angkoro Aku hanya ingin bocah si pemilik pengawar itu Aku tidak peduli dengan orang-orang yang membawahinya Jelas Raden Sengkuni Sesaat Raden Angkoro terdiam Dia hanya bisa bersabar Dalam menjelaskan maksud dan tujuannya terhadap Raden Sengkuni Begini kak Mas Bolehkah aku menjelaskan maksud dan tujuanku Mengapa diriku membawa Krishna? Tanya Raden Angkoro Silakan Jelaskan padaku Apa maksud dan tujuanmu membawanya? Dia adalah orang yang mampu membaca manuskrip-manuskrip kuno keluarga ningrat Orang-orang sepertinya sangat langka Kemampuannya tidak sama seperti kita Yang memiliki penglihatan superanatural Dan perubahan bentuk ke dalam sesuatu Yang kita inginkan Kecerdasannya Dalam membaca manuskrip kuno Bisa dibilang sangat lihai Dan diakui oleh keluarga ningrat lainnya Termasuk dari keluarga protoseno Ternyata kemampuan yang dimiliki oleh Mas Krishna itu sendiri adalah Mampu membacakan manuskrip-manuskrip kuno Yang menunjukkan kepada sesuatu masa Dimana terkenalnya sebuah masa kegelapan Orang-orang ningrat Terdahulu Apa? Benarkah Mas? Dia juga adalah orang yang memiliki akses Menuju sebuah tempat yang disebut sebagai Siti Pangaliran Di sana Bocah Pangaworo itu Disembunyikan oleh Raden Suropto Namun untuk masuk ke sana Kita membutuhkan orang dalam Dan Krishna adalah orang yang bisa dijadikan kunci Untuk penyerangan selanjutnya Kesiti Pangaliran Mas Krishna hanya terdiam Batinya menangis Dan merasakan kesedihan Dia tidak bisa berbuat apa-apa Selain mempasrahkan diri terhadap takdir Yang telah mengantarkannya kepada sebuah kondisi Yang kurang menguntungkan Entah mengapa Dia ingin sekali melarikan diri dari tempat Dimana dirinya berada Namun Menghadapi dua orang ningrat Dengan kemampuan yang sangat mengerikan Sangat sulit bisa melarikan diri seperti itu Baiklah Aku paham maksudmu Angkoro Kita juga bisa memanfaatkannya Sebagai senjata rahasia kita Untuk menundukkan tujuh keluarga ningrat lainnya Sebentar Aku tidak paham maksudmu Raden Angkoro tersenyum bahagia Dia sudah bisa meloloskan sebuah asumsi Yang membuat Raden Sengkuni Mau mengikuti segala rangkaian keinginan yang diberikannya Dengan begitu Dia juga bisa menjadi sebuah pisau bermata tiga Yang mampu menusuk ke bagian belakang tubuh Raden Sengkuni Aku ingin Krishna menjadi penghubung antara kita berdua Dengan tuan besar kita Kata Angkoro Ide dari Raden Angkoro Benar-benar membuat Raden Sengkuni tersenyum bahagia Dia bahkan tidak menyaka Jika apa yang telah dilakukan oleh Raden Angkoro Benar-benar sangat menguntungkan baginya Tidak ku sangka Angkoro Setelah ku bangkitkan kembali Kemampuan berpikirmu semakin lebih baik Aku setuju itu Kata Raden Sengkuni Di hadapan Mas Krishna telah berdiri dua orang manusia ipis Yang sedang merayakan ide baiknya Untuk memanfaatkan kemampuan yang dimiliki olehnya Mas Krishna hanya termenung Hatinya hampa Suasana sesaat berubah menjadi redup Dia teringat sewaktu belum terjadinya insiden Ngipri Ketek Saat itu Dia masih melihat kedua orang tuanya Yakni Nyi Endang dan Raden Arkoyo Yang sedang menimang anak Paling kecil Esa Dia akan Kuberi nama Esa Semoga saja di masa yang akan datang Anak-anak dan keturunannya menjadi sosok panutan Bagi orang-orang sekitar Saat itu Mas Krishna merasa cemburu Dia bahkan tidak pernah mendapatkan kebahagiaan Sebaik itu melebihi kebahagiaan yang diterima oleh adiknya sendiri Akan tetapi Itu bukanlah sebuah ketakutan yang ada dalam dirinya Saat yang bersamaan Mbak Neneng membuat keributan Dia juga ingin diangkat tubuhnya Seperti layak nyanyi Esa Tidak kusangka Petaka mematikan yang sekarang terjadi adalah orang terdekat Yang memiliki sifat iri dan dengki Dia ingin merampas kebahagiaan orang lain Dan menjadikannya sebagai orang yang hanya memiliki kebahagiaan itu sendiri Kini dirinya dihadapi oleh dua manusia iblis Yang hendak merampas berbagai kebahagiaan orang lain Mas Krishna sadar dirinya tidak memiliki apapun Namun dia sendiri hanya memiliki kemampuan yang sangat berguna Untuk bisa mengetahui sebuah zaman kegelapan Yang dapat menundukkan semua keluarga Ningrat Di masa sekarang Bersambung Nyatikan bagian berikutnya Jadi fakta secara Terima kasih Mas Tersetul Rahat Majan Terima kasih teman-teman Sudah menyimpan kisah yang sejauh ini Terima kasih Allah saya pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sub indo by broth3rmax